Tips Jitu atasi usaha sepi biar ramai pelanggan lagi sudah mencoba semua tips usaha, tetapi pembeli masih sedikit? Kenyataannya, Anda harus siap bersaing dengan sesama pengusaha untuk menggaet pelanggan setia. Belum lagi urusan modal jualan yang kerap membuat kening berkerut akibat pendapatan yang menurun. Mustahil bisa menikmati keuntungan jika pendapatan turun dan modal pun menipis. Jika Anda mengalami situasi di atas, Anda tidak sendirian. Banyak pelaku usaha mengalami masalah serupa. Terlebih lagi situasi pandemi yang mengguncang dunia membuat sebagian besar usaha terpaksa ditutup. Namun, situasi pelik itu masih bisa Anda atasi. Ada banyak kemungkinan yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi usaha sepi biar ramai pelanggan lagi. Langkah pertama untuk memasarkan toko sembako adalah dengan memasang spanduk. Tapi perlu dicatat bahwa spanduk yang dipajang tidak boleh sembarangan. Anda perlu memasang spanduk yang jelas. Jelas di sini artinya spanduk tersebut harus bisa mendeskripsikan toko sembako tersebut. Dalam spanduk sebaiknya ada nama, barang apa saja yang tersedia, beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Strategi supaya lebih menarik dalam spanduk adalah menggunakan nama yang unik. Nama unik yang ketika dibaca orang lain akan tetap ingat. Cara ini cukup ampuh untuk membuat calon pelanggan penasaran untuk berkunjung ke toko kelontom milik Anda. Untuk spanduk, ukuran normalnya adalah 3-3 meter. Ukuran normal tersebut sudah ideal untuk memuat segala informasi mengenai toko sembako. Desain spanduk sekreatif mungkin supaya pelanggan berminat untuk membaca spanduk tersebut. Penarik lain di spanduk adalah apabila toko sembako Anda berpartner dengan brand terkenal seperti Lotte Grosir, yang merupakan bagian dari Lotte Mart Indonesia. Toko Anda akan menjadi lebih terpercaya karena bersanding dengan brand yang sudah dikenal masyarakat. Setelah menetapkan harga yang tepat, selanjutnya sedulur perlu mengatur setiap barang jualan di toko kelontong. Hal ini ternyata cukup membantu peningkatan omset karena bisa memberikan pengaruh psikologis pada pelanggan yang datang. Penataan toko kelontong yang rapi, ternyata bisa memancing para pelanggan membeli kebutuhan lainnya. Belum lagi, suasana toko yang rapi bisa membuat pelanggan lebih nyaman dan lama berada di tokomu. Jadi ketika pelanggan lebih lama berada di toko, bukan tidak mungkin dia akan terpikir untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Salah satu cara menata warung sembako agar terlihat menarik adalah dengan membagi barang jualan sesuai dengan jenisnya. Seperti, bagian sabun pastikan selalu berada dekat dengan pasta gigi dan juga sampo. Atau dekatkan juga bagian mie instan dengan bumbu masakan seperti saus tomat, saus cabai, dan juga kecap. Meski terlihat remeh, penataan yang rapi dan sesuai dengan pola jenis barang bisa meningkatkan omset penjualan sebesar 20 persen lho. Apalagi cara ini juga mempengaruhi psikologis pelanggan agar lebih loyal dan royal saat berada di toko. Setelah mendapatkan lokasi, sekarang waktunya Anda untuk mengenal calon konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. S. Ebaiknya lakukan survei untuk memastikan barang yang Anda jual benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, Anda dapat segera menghitung besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli barang dagangan pertama. Selain survei kebutuhan masyarakat, Anda juga harus memastikan tidak ada saingan di lingkungan itu. Persaingan antar... Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton!